Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selamat datang di Akademi Desa 4.0 Sahabat desa, saat ini jumlah penganggulan di desa mencapai 2 juta jiwa dan 70% pekansi yang di desa adalah lulusan sekolah dasar. Lulusan sekolah dasar, mungkin kamu jadi jutawan? Kami ingin memberikan contoh sebagai inspirasi untuk kita semua bahwa sahabat desa juga bisa jadi jutawan. Selamat mengambil pelajaran dari video berikut ini. Bukan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar, mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service saja sekarang harus SMA atau zaman itu juga sahabat, paling juga SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya, dagang yang paling dekat di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung, di Pangandaran. Berkat perjuangan dan kegiatannya, beliau sanggup untuk membuktikan bahwa tanpa sekolah formal dapat belajar dari berbagai tempat, sehingga kemampuannya dapat diakui oleh berbagai pihak. Bahkan, saat ini perusahaan yang benar-benar memiliki sudah menghasilkan keuntungan miliaran depian. Bekerja keras adalah bagian dari visi. Bekerja cekeras merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikeras, ialah bagian dari hati. Ini sisi kejahat sendiri. Mengapa harus menjadi pengusaha desa? Pengusaha adalah seorang yang menjalankan aktivitas usaha dengan melalankan sumber daya yang ada. Dengan tujuan utamanya, tidak lain tidak bukan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, menjadi pengusaha juga perlu menguasai ilmu bertahan. Bertahan dalam menghadapi segala resiko yang akan terjadi dalam aktivitas usahanya. Lalu, apa bedanya? Pedagang dan pengusaha Seorang pedagang hanya berpikir menjual dan menjual. Tetapi, seorang pengusaha berpikir lebih jauh ke depan. Bagaimana caranya agar dapat memuaskan pelanggan? Pedagang melakukan bisnis hanya untuk hari ini saja. Tetapi, seorang pengusaha berpikir untuk masa depan dan berkelanjutan.